kenapa saya membahas ini ya karena saya melihat banyak sekali oknum yang mematuhnya jual beli viewpoint di exchange counter di vtube untuk tindak kerjatan seperti halnya menipu para member vtube yang ingin menjual atau membeli viewpoint di exchange counter Oke teman-teman kembali lagi di didi channel Oke untuk hari ini dia akan kembali lagi membahas mengenai vtube lagi ini teman-teman tapi bukan condong ke aplikasinya melainkan Didi akan membahas mengenai di exchange counter lagi nih teman-teman Kenapa dia membahas mengenai tentang mengenai exchange counter lagi ya karena banyak sekali ya teman-teman modus yang dilakukan oknum-oknum kejahatan ya untuk berusaha merugikan member vtube ya entah yang mau jual entah yang mau beli jadi tujuan utama tadi di membuat video ini supaya eh teman-teman para vtube semua itu terhindar ya teman-teman ya dari oknum-oknum orang jahat seperti itu ya teman-teman yang berusaha ingin mencari keuntungan pribadi melalui exchange counter ini teman-teman jadi seperti apa cara-caranya yang bakal dikasih dan bagaimana tips-tipsnya ya nanti akan Didi jelaskan di video ini semua teman-teman jadi seperti biasa teman-teman sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info terbaru dari Didi channel Oke enggak usah kelamaan langsung saja check this out Oke teman-teman di sini Didi tadi sudah masuk di website Didi ya teman-teman ya di website Didi dan kemarin Didi sudah membuatkan artikelnya ya gimana judulnya itu tip-tips aman transaksi jual V beli viewpoint di exchange counter vtube vtuber wajib tahu nih Oke teman-teman tapi sebelumnya teman-teman tapi sebelumnya kalian juga bisa tonton video ini ya teman-teman yang ini teman-teman nah ini teman-teman ya peraturan terbaru exchange counter di vtube ya teman-teman sebenarnya disitu sudah dijelaskan semuanya teman-teman cuma disitu kan panjang lebar nah di video kali ini Didi akan menjelaskan secara bahasa best friend lah ya maksudnya itu tepat dimengerti gitu teman-teman jadi sesuai yang sudah dijelaskan tadi ya kenapa Didi membuat video ini ya karena banyak pertanyaan dari teman-teman juga dari tim ya Abang deseng counternya itu banyak modusnya Bang banyak yang mengirim transfer bukti palsu banyak yang membuat order palsu Hai tapi tenang aja teman-teman ya di exchange counter ini untuk peraturan sekarang itu enggak enggak sama seperti dulu ya teman-teman ya ada perubahan dikit di bagian protesnya teman-teman kalau dulu kita mau mengajukan ini teman-temannya mengajukan protes ya kita harus menunggu tiga jam baru kita ajukan protes secara manual teman-teman tapi di sekarang ini ketika kali misalkan kalian penjual ingin ingin menjual viewpoint kalian otomatis pembeli akan mentransfer kalian ya selama orderan kalian sudah matching sama pembeli dan pihak pembeli dalam waktu tiga jam tidak melakukan transfer maka otomatis akan di cancel oleh sistem temen-temen ya otomatis jadi misalkan kalian ingin menjual penjual VP kok enggak di respon-respon sama penjual Bang gimana Bang gimana Bang Bang teman-teman tenang aja setelah tiga jam pasti nanti ke cancel sendiri ya jadi nanti start cancel kalian bisa order lagi ya teman-teman nah disini di akan memberi kalian tips-tipsnya ini teman-teman ya supaya kalian terhindar dari oknum-oknum yang bisa dibilang Hai ini ya ingin menguntungkan diri sendiri memanfaatkan selah di exchange counter dan menguntungkan diri sendiri gitu teman-teman nah di ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi teman-teman kenapa saya membahas ini gitu ya ya karena saya melihat banyak sekali oknum yang memuatnya jual beli viewpoint di exchange counter di VTube untuk tindak kejahatan seperti halnya menipu para member VTube yang ingin menjual atau membeli viewpoint di exchange counter ada beberapa modus yang dipakai oknum tersebut untuk menipu member VTube dijual beli viewpoint atau VP di exchange counter ya teman-teman selain membuat order beli palsu juga ada lagi salah satunya yang sering terjadi yaitu mengirim bukti transfer palsu teman-teman nah disini kalian harus lebih hati-hati dan teliti dalam bertransaksi beli jual beli di jual beli VP di exchange counter jadi disini kalian tenang dan tidak usah panik jika kalian menaati prosedur jual beli exchange counter pasti kalian aman teman-teman contohnya yang sudah awal tadi ini ya kasih tahu videonya yang mana dan disini dan lebih lengkapnya nih jadi akan memberi tips ya buat kalian ya supaya lebih bisa dimengerti dan Insyaallah aman teman-teman jika kalian tahu ya step by step prosedurnya itu seperti apa sini jadi dia akan memberi tipsnya Oke sekarang yang pertama ini dia akan memberi tips saat transaksi jual view point ya ini sebagai penjual nih hai 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 Oke yang pertama pastikan kalian memilih para mem para pembeli atau bayar ya yang memiliki rating nilai bintang banyak teman-teman ya jadi karena semakin banyak nilai rating bintang berarti mereka adalah member bagus saat bertransaksi ya tapi untuk rating sendiri akan diriset perusahaan satu bulan sekali jadi disini kalian harus memilih pembeli atau bayar yang ini ya memiliki rating ya biasanya kalau dia transaksinya bagus biasa sama si penjual lainnya yaitu dikasih bintang teman-teman nah disitu kalian semakin bisa lihat ya seperti layaknya aplikasi di Playstore teman-teman semakin banyak bintang berarti menandakan kualitas si aplikasi itu bagus teman-teman nah disini dijual beli viewpoint ini untuk melihat member bagus enggaknya kita bisa lihat dari rating bintangnya juga teman-teman Oke dan kedua nih setelah menekan pembeli kalian bisa menunggu proses tertunda menjadi di matching atau sesuai ya maka setelah matching disini yang harus kalian lakukan ketika si pembeli sudah mengirim bukti transfer maka wajib untuk kalian terlebih dahulu harus cek mutasi di rekening kalian entah lewat mbanking atau langsung ke ATM tujuannya apa tujuannya untuk memastikan nominal uang yang dikirim sudah masuk di rekening dan sesuai nominal penjualan viewpoint di exchange counter ya teman-teman maksudnya itu gimana maksudnya itu ketika ini kan pihak penjual nih ketika kalian melakukan order apa melakukan penjualan ya penjualan dan sudah matching nih udah matching udah ketemu pembelinya nih dan pembeli itu mengirim bukti transfer nah itu jangan serta-merta karena langsung Oh ini udah transfer beneran nih langsung klik konfirmasi jangan teman-temannya jadi lebih baik lebih baiknya dan harus itu teman-temannya harus kalian cek dulu nih mutasi di rekening kalian ya atau cm banking kalian bisa cek atau lewat melalui ATM ya tujuannya untuk memastikan nominal itu emang bener-bener uang Hai sudah terkirim di rekening kalian teman-temannya dan nominalnya itu sesuai itu teman-temannya terus gimana Bang kalau enggak sesuai kalian bisa protes di admin ec-nya teman-temannya nanti bakal kontak-kontaknya tadi disediakan di artikel ini teman-teman ya jadi tujuannya itu temen-temen ya meskipun si pembeli sudah mengirim bukti tapi lebih baiknya kalian cek dulu di rekening jangan keburu dikonfirmasi ya takutnya nanti bukti palsu lagi yang dikirim ya kan sebenarnya Hai jika kalian ini ya menaati step-by-stepnya cara-caranya yang sudah diberikan pihak fitub untuk jual beli eseng kontor Insya Allah 100% aman teman-teman nomor tiga setelah semua dipastikan aman dan saldo saldo masuk di rekening dan sesuai nominal kalian bisa langsung klik konfirmasi di transaksi kalian di eseng kontor ya agar vp auto terkirim di pembeli pihak bayar ya jadi setelah matching setelah pembeli mengirim bukti dan setelah kalian cek langsung di rekening eh ternyata masuk eh nominalnya sama nggak usah lama langsung kalian klik klik konfirmasi agar si pembeli dengan pengennya cepat teman-temannya jadi agar sebelum beli langsung menerima vp yang otomatis terkirim dari akun kalian ke eh dari akun kalian ke akun si pembeli teman-teman ketika kalian klik konfirmasi otomatis terkirim ya viewpoint kalian ke akun si pembeli nomor empat jangan lakukan konfirmasi ketika kalian belum melakukan tip di atas ya sesuai yang saya jelaskan di atas tadi ya Hai di dijelaskan di atas tadi ya jangan lakukan konfirmasi ketika kalian belum melakukan cek di rekening ya melalui mbanking atau ATM ya teman-teman Hai nomor lima jika kalian mengalami masalah yang tidak kunjung bisa diselesaikan kalian bisa hubungi CS admin exchange counter dan memberikan bukti-buktinya jadi kalian protes juga harus ada bukti teman-temannya jadi agar cepat prosesnya nanti diproses oleh admin nomor adminnya berapa Bang kontaknya ke apa nanti didikasi di artikel ini untuk artikel ini nanti temen-temen tenang aja link linknya untuk menuju di websitenya didi ini nanti didi sediain di deskripsi ini teman-teman ya kalian bisa klik aja udah oke nah disini yang tadikan untuk transaksi jual viewpoint ya teman-teman disini saat lo didi mengasih tip saat transaksi beli viewpoint nah ini posisinya sebagai pembeli nih ya di sini lakukan order sesuai vp yang kalian butuhkan ya jadi kalian kalau membeli viewpoint otomatis kalian melakukan order dulu nih di eseng counter temen-temen ya untuk caranya pasti kalian tahu kalau itu bermaya nih didi nggak membahas caranya nih didi membahas tips-tips amannya ya lakukan order seperti yang kalian butuhkan ya nomor dua kalian bisa menunggu sampai proses orderan kalian matching dengan penjual atau dikonfirmasi penjual jadi setelah order kalian tinggal menunggu nih si nanti ada pihak penjual yang melihat orderan kalian ketika si penjual cocok maka nanti akan konfirmasi otomatis orderan kalian itu matching temen-temen sesuai jadi tinggal nunggu prosesnya saja kurang seperti itu ini nomor tiga ketika sudah matching kalian diberi waktu oleh sistem ya kurang lebih tiga jam untuk segera transfer ke penjual jadi setelah matching kalian diberi waktu tiga jam ya kurang lebih ya harus segera transfer ya temen-temen karena jika melebihi waktu tersebut transaksi akan otomatis dibatalkan oleh sistem dan jika dalam sehari kalian melakukan lebih dari tiga kali maka akun kalian kalian ada kemungkinan langsung ditangguhkan jadi sebisa mungkin eh jadi sebisa mungkin cepat dalam transaksi transfer ke penjual ketika orderan sudah matching jadi intinya kalau ketika orderan sudah matching maka kalian segera lakukan transfer ya teman-temannya ke si pihak penjual jangan sampai melibih waktu tiga jam ya ya kalian patok aja maksimal dua jam gitu ya maksimal dua jam gitu ya agar menghindari hukuman di exchange counter Hai nomor empat ketika pihak penjual sudah mengkonfirmasi maka kalian otomatis akan merima viewpoint di akun exchange counter kalian dan selamat transaksi transaksi beli Vp kalian berhasil hai 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 jadi ketika penjual sudah mengkonfirmasi seperti yang yang di dijelaskan tadi ya di pembeli maka nanti pipi dari si penjual otomatis ter-transfer di akun kita sebagai pembeli teman-teman jadi kurang lebih seperti itu nomor lima namun jika kalian mengalami masalah seperti sudah transfer tapi penjual tidak segera mengkonfirmasi atau bahkan malah orderan malah dibatalkan nih padahal sudah transfer nah kejadian-kejadian itu pernah temen didi alami ya seperti itu tapi bisa masih bisa diproses temen-temennya asalkan kalian ada bukti-buktinya maka yang harus kalian lakukan adalah hubungi CS admin exchange counter langsung dan ingat kalian perlu mengirim bukti juga seperti bukti transfer semua bukti transaksi di exchange counter ya kalian screenshot aja lalu kirim ke admin exchange counter ya di sini didi sudah menyediakan email pengaduan ya support at youtube.go dan CS admin exchange counter kalian bisa hubungi nomor ini ya ini telegram nomor telegram teman-teman ya Oke jadi untuk lebih detailnya lagi ya kalian bisa tonton video ini ya di sini semua jual beli peraturannya ada di video ini semua teman-teman kalian bisa ini ya apa lihat di channel di channel ya untuk link link artikel ini bakal disediain di kolom deskripsi video ini teman-teman jadi teman-teman tinggal klik aja nanti Oke teman-teman mungkin cukup itu aja yang bisa di disampaikan ya di tips aman transaksi jual beli viewpoint di exchange counter youtube itu berwajib tahu oke teman-teman jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share comment and di subscribe karena subscribe gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info terbaru dari Didi channel sampai jumpa